Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melepas kafilah Aceh untuk mengikuti seleksi tilawatil Quran dan hadis STKH 27 tingkat nasional tahun 2023 di Provinsi Jambi pada minggu 22 Oktober 2023. Acara tersebut berlangsung di Melego Gubernur Aceh dengan dihadiri Kepala Dina Syarihan Islam Aceh, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Aceh, seluruh peserta, pelatih, dan ofisial. Penjabat Gubernur dalam sambutannya berpesan agar para peserta selalu menjaga nama baik Aceh saat berada di Jambi nantinya. Mereka juga diminta terus menjaga kesehatan agar bisa tampil maksimal dan memperoleh hasil terbaik. Sementara itu, Kepala Dina Syarihan Islam Aceh Zahrul Fajri yang juga Ketua Kafilah Aceh mengatakan total peserta Kafilah Aceh yang akan tampil pada STKH 27 tingkat nasional tahun 2023 di Provinsi Jambi berjumlah 20 orang.